Cagup Anies Baswedan kembali menjanjikan kartu Jakarta Pintar Plus yang akan diberikan dalam bentuk tunai dan non-tunai dalam kampanyenya di depan warga penjagaan Jakarta Utara. Sementara itu ada beberapa kali juga penolakan oleh warga saat berkampanye tidak menurutkan calon geret Saifu Hidayat untuk turun ke lapangan. Genomis tidak menurutkan langkah calon gubernur Anies Baswedan untuk menyata warga kampung Sinurbudi penjagaan Jakarta Utara. Di tengah dan sempit Anies mensosialisasikan program kerja lima tahun jika ia terpilih menjadi pemimpin ibu kota Jakarta. Di antaranya Anies menjanjikan KJP Pus yang akan diberikan pada semua anak di Jakarta dalam bentuk tunai dan non-tunai. Kebisikinan ini hanya bisa diselesaikan. Bisa dia jangka pendek dengan keberi sendiri, bantuan langsung tunai. Tapi jangka pendek, jangka panjang anak-anaknya harus olah berbutuh. Adanya beberapa kali penolakan oleh warga tidak menurutkan calagup Jarut Saifu Hidayat turun ke lapangan untuk bertemu warga. Kebusukan kali ini Jarut memilih daerah Cakung Timur. Dialali menghadiri pesta pernikahan, lalu membagikan buku-buku untuk anak-anak. Berkait adanya penolakan terhadap Ahok dan dirinya saat dikampanye, Jarut tak mau ambil pusing. Serahkan kepada Bawastu, serahkan kepada aparat ya, serahkan kepada aparat ya. Jadi itu karena mereka. Dan serahkan kepada masyarakat mana yang dewasa di dalam berdemokrasi. Ya, oke. Sementara calon wakil gubernur Silvian Nurni hari ini memenuhi undangan siaturahmi ketua BPOP3 BKI Abu Aziz di kawasan Purimba, Jakarta Barat. Di sini ia bercerita tentang kiatnya menjaga kesehatan dan kebugaran selama masa kampanye, yaitu dengan banyak minum susu. Timur Putanan melaporkan.